Selamat siang Tribuner, gimanapun Anda berada di sini merupakan tempat produksi gamis yang berada di Sereang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini calon gubernur dari Partai Nasden, yang merupakan anak dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, mengunjungi baru sentra ataupun produksi gamis di Sereang, Kabupaten Bandung. Dan saat ini terlihat di sebelah sana, beliau sedang berbincang dengan pengusaha atau pemilik tempat ini mendengarkan keluhan dan harapan dari pengusaha atau pemerajinan gamis ini. Kalian dari luar, Vice Loki, PAPA Typing, eh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlihat merupakan dia merupakan yang selain samon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasden yang kini meninjau, Ya baik Ya saya sedang ada di Satu perusahaan UKM Yang menggagi bidang tekstil Khusus gamis Dan sebelum ini saya juga sudah Berkunjung ke satu yang Seperti ini juga di lain tempat Tapi di lokasi yang dekat Dan kelihatannya memang UKM kita di bidang tekstil ini Punya daya saing Dia punya kreativitas Dia juga produktif Perlu dibantu Saya kira yang mereka sedang alami Pertama adalah Persaingan yang mungkin tidak sehat Dari luar khususnya dari Dampok Dimana apa namanya Bajunya masuk ke Indonesia Dengan sangat murah Dan itu yang Kalau kita hati-hati Kita punya industri itu Bisa sangat-sangat terdampak Dengan hal itu Dan banyak dari itu Ya perlu kita awasi Karena ya memang Dan pihak kita ya Memang punya hubungan baik dengan Cina Ya betul bagus Dan pihak Kita harus menjaga Industri kita gitu ya Jadi tidak bisa kita menjadi korban dari itu Yang kedua yang juga saya amati adalah Keperluan dari segi bantuan untuk permodalan Karena itu perlu Perlu adanya Kredit yang syariah Kalau bisa Dengan adanya modus yang Mudah bisa digunakan Dan bisa di Berpihak kepada UMKM Dan itu Saya kira Selain dari itu juga Yang saya sudah lihat juga Para UMKM sudah punya merk Jadi mereka bukan saja menjadi tukang jahit Tapi mereka sudah punya merk Yang bisa mereka jual ke Pelanggan baik dalam negeri Maunya juga keluar negeri Tapi belum ya itu Ketika itu juga mau ekspor Sebetulnya Tapi perlu ada pendampingan Untuk mengerti Bagaimana caranya ekspor Dan itu ada banyak Faktor-faktor lain Yang mungkin saya tidak bisa terangkan Di sini Tapi bagaimana Bisa membedayakan UMKM kita di Jambar ini Untuk mereka juga punya Kemampuan untuk ekspor Dan selain daripada Pasar kita yang memang Sangat besar Tapi kenapa tidak Mereka juga beranjak keluar negeri Kemudian negara Untuk mencari Pasar baru di situ Dimana saya yakin Aku yakin Bahwasannya produk-produk Yang mereka Ciptakan Karyakan di sini Akan aku di situ juga Saya kira itu dari saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton